Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Lio, hari ini kita bakalan main game Red Shadow Legends lagi Jadi udah lama saya gak pernah update soal game ini ya, teman-teman, jadi mohon maaf ya Saya mungkin bakalan ngebahas satu hero fusion fragment baru ya Yang bakalan, bukan bakalan sih, sudah rilis ya Saya udah terlambat tangan untuk ngebahas dia Jadi mungkin saya bakalan ngomongin soal skillnya aja ya, teman-teman Skillnya ini bagus ya, teman-teman Saya gak mau kelewatan dari event ini Walaupun sekarang saya jujur agak kadang males ya mainnya ya Tapi karena ada event ini, fusion kali ini, saya bakalan kejar Jadi kita bakalan bahas dulu ya Skill-skillnya apa yang menjadikan dia hero yang bagus Namanya ini Pityon ya Pityon ya Pityon ya Pityon, 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 gimana bacanya? Pityon ya Jadi skill pertamanya Rapaceous Rapaceous stuff Attack on enemy 2-san Jadi dia bakalan attack satu musuh dua kali ya Jadi bakalan heal ya Berarti dia harusnya dinaikkan HP-nya ya Dia bakalan heal teman dengan HP paling rendah ya 5% dari HP dia ya Of this champion Dari HP dia Ya, it's apa ya? Nah, berarti sekali heal aja Healnya satu kali Karena dia gak it's ya It's kan berarti setiap hit Dia hitnya dua kali Tapi healnya sekali 5% dari HP max-nya si Pityon ini Jadi skill pertamanya sih Menurut saya biasa ya Nah, skill keduanya nih Skill keduanya ini yang menjadikan dia luar biasa ya Karena dia bakalan remove all the buff ya Dari semua teman Ya, the buff itu efek buruk ya Dagi itu heal 10% ya Dari HP mereka Bukan dia ya Bukan dari Pityon ini ya Jadi 10% Dagi itu bisa dinaikkan sampai jadi 20% Kalau bulgok cooling down-nya bisa jadi 3 turn Ya, dah gitu Heal each allies by an extra 5% Heal-nya bakalan Nah, ditambahkan 5% ya Kalau ini sudah full book 20% Jadi 25% of their match HP For each the buff remove Jadi heal-nya bakalan tinggi banget Karena apa? Heal-nya bakalan ditambah 5% Setiap the buff dari teman yang dihilangkan Jadi kalau punya 5 the buff Berarti dia bakalan tambah lagi 25 Ya, ditambahkan Di sini lagi Ini kan 10 30 Jadi 55% ya HP yang dikembalikan Ya, udah gitu Bakalan ngasih block the buff lagi Jadi skill ini yang gila sih ya Self skin ya Self skin ya Jadi ini yang bagus Karena dia kasih block the buff lagi Dia sudah nge-remove Ngasih block the buff Nge-heal lagi Bagus ya Jadi mirip dengan Apa ya Lilithui ya Oke Terus skill ketiganya ini Ya Kalau dibilang bisa skill ulti ya Dia 7 turn bisa di Bisa jadi 4 turn Kalau cooling downnya Eh, kalau cooling down Kalau full book ya Dia bakalan Nge-revis ya All Deaths, All Semua ya Berarti mirip dengan Lilithui lagi ya Duchess 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 Lilithui Kalau duchess kan Kasih Perfect fail ya Kalau dia ini Setelah di heal Dia bakalan Kasih strengthens buff ya Strengthens buff ini Ngurangin damage Yang diterima Sebanyak 25% Ya Dia beda lagi Dengan Buff defense Jadi Walaupun defense Rendah Tapi kalau punya Strengthen Demake yang masuk Bakalan dipotong 25% Kalau Allis punya Buff strengthens Ini strengthens yang besar Ada strengthens yang kecil Yang 15% Nah udah gitu Bakalan ngasih HP Dan ngasih turn meter 50% Jadi bagus Dia terus ini Passive-nya Ya Overlay Allis receive 5 damage From skills Allis 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 itu Teman ya Tempat satu team ya Menerima 5% Less Demake ya Lebih sedikit From skill For each Buff On Demo Stuck Oh Jadi Kalau misalnya Allis punya Buff Ya Sampai 5 Buff Demake yang diterima Dia bakalan Berkurang Sampai 25% Kalau 2 Berarti 10% Karena ini kan Age Setiap Buff Bakalan Mengurangin Demake yang diterima Berarti dia Menyirip Bangan sama Dajas Tapi kalau Dajas kan Fix Passive 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 Ini ada Conditional Dia harus Punya Buff Ya Allis punya Buff Bakalan dikurangin Jadi dia ini Bagus ya Saya bakalan Kejetri ya Oke Jadi ini teman-teman Biasanya kan Saya kan Paling sering Ini Kesulitan Kalau Ngejar Fusion Atau Fragment Fusion Atau Fusion Yang Tradisional Yang dulu punya Kesusahannya Itu adalah Di Event Champion Chess Atau Summonerast Ya Jadi ini kan Ada Sekarang lagi Ada Event Champion Chess Ya Champion Chess Kalau Champion Chess Itu di Turnamen Ya Champion Chess Saya Saya gak Ngejar Saya Gak Ngejar Saya Ini Dari Batu Batu Hijau Yang Saya Pecahin Ini Saya gak Kejar Karena Apa Karena Champion Chess Disini Bisa Dapatin 15 Fragment Saja Ini Tergantung Ya Teman Teman Mengikuti Trik Saya Atau Champion Chess Saya Gak Ngikutin Karena Apa Ada Summonerast Nantinya Di Summonerast Dia Butuh 4500 Poin Kalau Gak Salah Biasanya Untuk Ngedapetin 20 Ya Ini Harus Untuk Ngedapetin 20 Ya Disini Ya Oke Summonerast Mana Summonerast Ya Bisa Ngedapetin 20 Fragment Tapi Kalau Teman Teman Hitung Semua Disini Ya Kecuali Turnamen Plus Nya Ini Jangan Dihitung Ya Total Semuanya Ini 115 Ya Total Semuanya 115 Kalau Kita Ngekupin Turnamen Champion Chess 15 Ini Kita Bisa Genap Dapat 100 Jadi Saya Memilih Untuk Ngorbanin Turnamen Ini Supaya Summonerast Saya Ini Terpenuhi Kalau Teman Teman Ngikutin Dua Duanya Kadang Teman Teman Dapat Disini 15 Tapi Pada Saat Summonerast Teman Teman Sudah Tidak Apunya Apa Apalagi Sedangkan Summonerast Teman Teman Mungkin Disini 15 Teman Teman Harus Nyari 5 Tapi Kemungkinannya Takut Saya Takut Sebenarnya Kalau Summonerast Ini Lebih Enak Dihitung Karena Poin Yang Didapatkan Berdasarkan Batu Kuning Batunya Kalau Batu Kuning Dapat 500 Poin Kalau Batu Ungu Poin Dapat 120 Batu Biru 20 Jadi Lebih Gampang Dihitung Di Summonerast Daripada Champion Chess Karena Champion Chess Ini Ngedapetinya Berdasarkan Jenis Tingkatannya Berdasarkan Jenis Tingkatannya Jadi Kalau Teman Tema Dapat Legend Baru Dapat 500 Poin Sedangkan Batu Kuning Itu Belum Tentu Pasti Dapat Legendary Ini Legendary 500 Poin Epic 250 Poin Jadi Kalau Saya Tadi Ada 3 Batu Kuning Kalau Saya Tidak Dapat Legendary Disini Saya Cuma Dapat 750 Poin Ya R10 Berarti Saya Ada Kira-kira 20 200 Berarti Hanya 950 Risiko Banget Kan Makanya Itu Saya Lebih Memilih Untuk Memilih Untuk Pending Di Summonerast Ini Dan Saya Lebih Fokus Untuk Pending Untuk Di Champion Chess Dan Beresiko Beresiko Banget Saya Harus Ngejar Semua Turnamen Dungeon Dungeon Nya Nggak Boleh Miss Tapi Kalau Teman Teman Punya Banyak Batu Disini Batu Kuning Ada 20 Teman 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 Bisa Nge-ikuti 2 Event Itu Karena Event Champion Summonerast Dan Event Champion Chess Ini Ada Supaya Teman Teman Bisa Skip Beberapa Dungeon Yang Teman Teman Nggak Sempat Karena Totalnya Itu Adalah 115 Misalnya Teman Teman Miss 1 Miss 1 Turnamen Miss 1 Turnamen Misalnya Teman Teman Nggak Sempat Unituck Ini Dungeon Reverse 1 Dan 2 Ini Hanya Dapatin 5 Kalau Batu Teman Teman Banyak Teman Teman Bisa Mungkin Nggak Sempat Di Dungeon Reverse 1 Atau Artopock Enchantment Ini 1 BG Atau Teman Teman Bisa Ngelewatin Dengan Kalau Teman Sultan Punya Banyak Batu Beda Dengan Saya Saya Benar Harus Nyimpan Oke Jadi Kali Ini Sampai Disitu Aja Menurut Saya Wajib Dikejar Untuk Champion 1 Ini Karena Saya Juga Belum Punya Dages Coba Kita Lihat Dages Dages Disini Demons Dages Dages Dia Mirip Skillnya Ini Ya Placing Block Debuff Oke Increase Attack Yang Ini Ya Kan Oke Ininya Dia Nggak Remove Debuff Oke Tapi Dia Kasih Block Debuff Yang Sama Terus Ini Revive Revive Semua Teman 70% Dia Hampir Mirip Disini Oke Revive Yang Mirip Ini Oke Jadi Dia Bakalan Decrease Demake Yang Diterima Semua Alays From Attack AOE Berarti Dia Attack All Enemies Yang AOE Ini Bakalan Dikurangin 25% Agak Sedikit Berbeda Kalau kita Perhatikan Jadi Berbeda Tapi Menurut Saya Sama Bagus Jadi Teman Teman Jangan Lewatkan Kalau Saya Nanti Sudah Ngedapetin Saya Bakalan Mecahin Dan Saya Bakalan Bikin Videonya Lagi Ya Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Nonton Sampai Akhir Terima Kasih Dadah Sampai